Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Indikasi Tuhan Yesus Saya ada di sekitar pintu ruang konsistori dan juga pintu sayap Kita bersyukur pagi hari ini, kita kembali datang di hadapan Tuhan Kita memulai hari baru, kita mau mendengar kisih hati Tuhan Melalui hikmat pagi hari ini, mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapanmu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan Kami boleh diberkati dalam tidur malam kami Kami juga percaya bahwa hari baru ini akan mendatangkan sukacita Mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami Ketika kami masih bergumul, ketika kami masih melawan corona Kami menyerahkan sepenuhnya bahwa kehidupan kami ada dalam rancangan Tuhan yang baik itu Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami akan menikmati kasih setia-Mu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita hari ini Perhatikanlah yang tak kelihatan Kita akan membaca dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18 Namun kita hanya fokus pada ayat 17 demikian firmannya Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Cara kita memandang kekekalan Akan menentukan cara kita menjalani hidup saat ini Ini adalah sebuah kalimat yang tepat Untuk menggambarkan kehidupan Fanny Krosby Salah seorang penulis laku himnel Kristen Yang paling dikenal sepanjang masa Yang dikaruniai umur panjang Menulis lebih dari 9.000 laku di sepanjang hidupnya Beberapa himnanya yang menjadi kesukaan sampai sekarang Adalah Ibu Berbahagia Blessed Ensure Dan Terpujilah Allah To God Be The Glory Bapak Ibu Saudara Fanny Krosby Telah kehilangan daya penglihatannya Sejak ia masih bayi Sejumlah orang merasa kasihan kepadanya Bahkan seorang pendeta Yang berniat baik pernah berkata kepadanya Sayang sekali Tuhan tidak memberimu penglihatan Padahal dia menganugrahkan begitu banyak talenta kepadamu Namun Fanny memberikan jawaban yang rasanya sulit untuk dipercaya Pak Seandainya aku bisa mengajukan satu permintaan saja Aku dilahirkan Aku tetap ingin dilahirkan Dengan demikian ketika aku tiba di surga kelamu Wajah pertama yang akan kupandang Dan membuatku bersuka cita Adalah wajah Kristus Juru Selamat Sebuah jawaban luar biasa Yang membuktikan betapa besarnya iman Fanny kepada Tuhan Yesus Kristi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jawaban Fanny Krosby tersebut menunjukkan kepada kita Bahwa dia memandang hidup ini dari sudut pandang kekekalan Seolah-olah ia ingin berkata Tidak masalah dengan apapun yang terjadi pada diriku saat ini Bahkan meski aku harus mengalami segala penderitaan hidup Bagiku yang terpenting adalah kehidupan kekal bersama Yesus Jika kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan Maka semua yang terjadi Termasuk setiap masalah yang kita hadapi Akan terlihat berbeda Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal yang melebih segala sesuatu Jauh lebih besar dari penderitaan kami Ayat 17 Artinya semua penderitaan, kesusahan, kesukaran, kesulitan Yang kita hadapi selama di dunia ini Bila dipandungkan dengan kekekalan hanya untuk sementara Tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama Masanya pendek Dan akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah atas kita Untuk selama-lamanya Bapak Ibu Saudara Dengan kata lain Segala penderitaan orang percaya Akan sirna ketika kita berjumpa Yesus dalam kemuliaannya Percayalah Cahaya kemuliaan Kristus Menyirnakan semua penderitaan Amin Mari kita berbual Bapak terima kasih Ada begitu banyak orang-orang yang menginspirasi kami Kehidupan mereka tidak berbeda dengan kami Dipenuhi dengan penderitaan Dipenuhi dengan kesulitan dan kesukaran Bahkan lebih dari apa yang kami alami hari ini Namun mereka punya iman yang teguh Mereka punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Bahkan mereka menjalani hidup ini Menjadi saksi-saksi iman Tuhan tolong kami hari ini Di tengah masa sulit yang kami jalani Di tengah ketika kami menghadapi pandemi corona yang belum berakhir Ajalah kami untuk percaya Bahkan kami punya Tuhan yang mengasihi kami Ajalah kami untuk melindungi kami Ajalah kami untuk mengarahkan pandang kami Kepada kekekalan Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri Terima kasih Bekati perjalanan hidup kami hari ini Dan kami percaya Bersama dengan Tuhan Kami mampu menjalani segala perkara Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kita masih bersama-sama berkumpul melawan corona Mari kita tetap sabar Kita tetap jaga kesehatan kita dengan baik Kita jalani apa yang menjadi ketetapan pemerintah Tuhan memberkati kita Amin